Intro Ike, Ike, Awuu Selamat datang di Review dan Ren yang setelah sekian lama udah gak lanjut Kali ini aku mau ngebahas mengenai event Nihonki Setsuro Matsuri Yang mengambil konsep Fall dan Bulan Purnama Diadakan di Jalan Maspion Square Marugurjo dari tanggal 7 hingga 8 Oktober 2017 Di event ini terdapat beberapa kegiatan lomba seperti fashion show Roleplay Cosplay, Cipta Mascot, Fotografi, Band Lagu Anime, Yosakoi, dan lain-lainnya Penasaran seperti apa hari pertamanya? Well, yuk lanjut aja ke sesi selanjutnya ini Oke, sebelumnya aku mau jelasin aja kalo Untuk Review dan Ren kali ini aku bakal buat sesingkat dan seformat mungkin Soalnya untuk penjelasan lebih lengkap mau aku bisa jadi video yang lain Dimana itu isinya bener-bener ungkapan dari pihak Panitia Dari pihak pengunjung dan peserta Dan dari opini ku sendiri mengenai acara Nihonki Setsuro Matsuri Untuk di Review dan Ren ini Purely cuma gambaran kecil-kecilan aja Consnya apa aja, pro-nya apa aja Dan cuma cuplikan-cuplikan aja Kemudian final score serta beberapa lucu-lucuan aja Jadi, kalo misalnya banyak yang penasaran kok Review dan Ren yang kesannya kayak sedikit Gimana ya, sedikit kurang emf gitu Ya, mohon maaf lahir dan batin Aku sengaja membuat yang agak cepet-cepetan Biar hal-hal yang umum bisa ngerti Sini Nihonki Setsuro Matsuri ini kayak gimana kemarin Tapi untuk seluruh bloknya Aku bakal siapin satu video satu lagi Ditunggu aja seperti apa Thank you Jadi gini Nihonki Setsuro Matsuri untuk hari pertama Amburadul Purely Amburadul Udah, parah semuanya Langsung aja masuk ke konsen yang paling pertama Yaitu mengenai tempat tiket dan pendaftaran ulang Itu bener-bener terpencil Orang umum gak tau kalo misalnya acara ini harus pake tiket Dan itu lokasinya pas belakangnya tenan buat masak-masak Jadi yang lagi beli tiket sama pendaftar ulang itu kena asap Tapi tiketnya bagus lah Beruntuk gelang dan bisa ditukrin buat dapet es krim Dan kemudian yang buruk adalah penempatan tenannya sendiri Tempat buat jualan merchandise sama makanan Itu digabung jadi satu Jadi buat yang mereka lagi jualan Sebelahnya lagi bakar-bakar ya Barang dagahan juga kena bawa-bawa asap kek Kena sama-sama panasnya juga Dan itu lumayan Ya tidak mengenakan juga sih Kalo aku sebagai penjual Merchandise atau apapun yang ada di tempat itu Untuk venue sendiri Outdoor Maklum panas Tapi kebajot panasnya Tendanya kurang Dan seperti ini Gambaran Panggung utamanya Baron Wasteland Dan sangat-sangat Panas 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 Ya Sepanas apakah venue outdoor event ini Superhawk Superhawk Kurang lebih seperti itu Panas banget Rasanya panas banget Sampai bisa bikin kamu garing Extra crispy Udah Ini panggung utamanya Walaupun menurutku sebagai pro Soalnya bagus Tapi jamnya molor habis-habisan Dan kemarin hari pertama itu Pembukaan dan acara pertama baru start jam 1 Padahal harusnya jam 12 mulainya Ya sudah lah Aslinya aku gak mau nyebut ini sebagai cons juga Tapi Band indie special performance Ya ini bandnya The Dance Going On Kayaknya mereka salah tempat Salah booking acara Soalnya Gak nyambung sama sekali Udah Other additional cons Tempat sampah kurang Panitianya kurang kompak Kurang keliatan Adanya panitian Pengamanan juga Aku sampe buat review dana ini Malus setengah mati Jadi kurang lebih gitulah hari pertama Yuk kita lanjut aja Ke hari kedua Minasan konnichiwa Wah hari ini nih Hoki Set Sumatsuri Sudah dimulai loh Ayo dateng-dateng ke sini Di sini udah mulai ramai Dan udah dimulai acaranya Kita udah menanti kalian loh Ayo dateng Untuk di hari kedua Jujur semuanya keliatan sedikit Lebih rapi Lebih enak Tempat tiket boothnya Dibawa Masuk ke dalam stage panggung Tenen buat Tempat makanan dan merchandisenya Itu dijadiin tempat umum Jadi orang bisa langsung aja Beli makanan Gak usah bayar tiket juga Tapi gimana ya Kalau aku harus curhat Mendadak di sini Rasanya gak enak juga Mau aku siapin di video yang Satunya juga At least di hari kedua Semuanya keliatan lebih baik Lebih lancar Tapi jujur Tuan-tuan lebih panas juga At least lebih ramai lah Lebih banyak orang-orang Yang udah mulai dateng ke acara ini Dan Jujur lebih meriah Terutama pas malam harinya Soalnya ada special Comments dari Zenith dan Mbak Kacang juga Seperti itu Ada Tirai hitamnya Yang membatasi Antara tempat buat Merchandise makanan Dengan panggung stage utama Dan Kesedihannya panitinya Juga Bilang di hari kedua ini Kepada Kalian umum Kalau memang Memasuk di acara utamanya Harus beli tiket Gak kayak Pas hari pertama kemarin Dimana Panitinya cuma Sedikit wajah Ya itu bakal aku habisin Di video selanjutnya Seperti ini Tempat buat Pendaftaran ulang dan tiket Yang hari keduanya Tersedia juga beberapa kursi Duduk disebelahnya Meja juri juga Buat lomba yang Seiyu dan Ben Kalau gak salah Aku gak seberapa Memperhatikan lomba-lomba Yang ada di acara ini Kemudian ada Venue Makeover Ini salah satu pronya itu Yang menurutku bagus Di acara ini Jadi Yang fotobotnya Dipindah masuk ke dalam Tapi tetap saja Gak ada tenda Kemudian ini adalah Lomba Cipta Maskot Dimana para pengunjung Dapet stiker Untuk voting Maskot yang bagus Yang paling baik Buat jadi maskotnya Nihon Kids Setsu Masuri Siapa aja Ini Tenan buat tempat Merchandise Jualan-jualan Barang-barangan Gitu Ya Allah Aku sumpah males banget Buat review dan lain Buat acara ini Beneran aku bayang Gak enaknya Di acara ini Ya Allah Tapi gitu lah Demi kalian Tak buatin Review dan lain ini Terus ini ada komunitas GEC juga Ada bublet Buk-buk Bercandasannya juga Ya Allah Panasnya waktu ke hari itu Masih terasa After effectnya Selamat datang Selamat datang Di acara Nihon Kishetsu Nomatsuri Ini cuartanya 6 bulan ya Bingin Enak Buat tidur Jadi sesuai dengan tema kita Yaitu Kencan Di bawah Bulan Ini yang pas buat lomba Seiyu Jadi peserta Hadirin langsung Naik ke atas panggung Meragain Seiyunya Cuma disediain Dua monitor Untuk melihat adikannya Dan itu Penonton yang Dekat panggung Tau yang bisa lihat Malam harinya Ini ada Zenith dan Mbak Kacang Mau shape-shape perform Dan seperti aku bilang sebelumnya Stage dan lightingnya Dan Alat-alat Buat musik-musiknya itu Bagus lah Tapi ya Aduh Kita tarik kapasit Cina ya Sama juri Yang masih duduk di pinggir Yang masih dibut makanan Turun ke sini Ganjit jauh ya Eh Kau! 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 малat Kau! Lata Kasar Tamo! Ya! Kau! Ya! Kau! Kau! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Bacang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton